Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman semuanya Terima kasih atas waktu teman-teman di hari ini Yang mana teman-teman bisa menyebabkan hadir Dalam bimbingan kelompok yang mana Untuk sekarang dalam layanan karir Ya baik sebelum kesana Ijin memperkenalkan diri Nama bapak Teddy Adiputra Nah bapak kan belum tahu nama teman-teman semuanya Boleh memperkenalkan diri dimulai dari sini Nama bapak ibu perkenalkan nama saya Mama di masa kuda dari kelas 12 IPS 1 Oke 12 IPS 1 Oke selanjutnya Sama juga 12 IPS 1 Selanjutnya Ya teman-teman semuanya Alhamdulillah sudah kenal Ada Dimas, ada Ismail dan juga Melani Oke selanjutnya itu Pembacaan doa ya Biar acara ini lancar Dan berkali juga Boleh dipimpin oleh Kamu Dimas Terima kasih atas Bimbingan kelompok Oke teman-teman disini Bapak akan menjelaskan sedikit ya Tentang bimbingan kelompok Mungkin teman-teman belum pernah mendengar Nama dari bimbingan kelompok itu seperti apa Oke Bimbingan kelompok itu adalah Proses bantuan Yang mana Proses bantuannya itu Secara individu Namun Diwadahi dalam kelompok Nah disini ada beberapa orang Ada lebih dari 1 orang Yang mana itu bisa disebut kelompok Jadi menangani Permasalahan itu Dalam kelompok Nah terus Tujuan dari bimbingan kelompok Itu juga Yang tadi proses bantuan Terus juga bisa juga Mencegah permasalahan Ataupun membantu Permasalahan-permasalahan Yang teman-teman merasakan Nah disini Apa ya Untuk sekarang itu Kita ke layanan karir Mungkin teman-teman Ada yang tahu karir sebelumnya? Ada yang tahu karir? Oke mungkin belum ada yang Tahu ya Oke Karir itu Dapat diperoleh melalui pekerjaan Ataupun seperti itu Karjah hitobi Seperti pembunuh tangkis Kalau profesi Seperti dokter Ataupun guru Ya Dan dapat juga diperoleh Melalui peran hidup Seperti pembunuh Bisa juga disebut dengan karir Terus juga Karir juga dapat terjadi Pada sepanjang Seseorang Yang mencakup sebelum bekerja Selama bekerja Ataupun Akhir Atau sesuai bekerja Juga Terlebih lanjutnya Ia menjelaskan posisi Merupakan posisi yang sangat penting Dalam perjalanan karir seseorang Itu sedikit tentang karir Nah karir juga Lebih jelasnya Itu adalah Bimbingan dalam mempersiapkan diri Ataupun di dalam Bimbingan karir ya Teman-teman Itu Dalam mempersiapkan diri Menghadapi dunia pekerjaan Jadi sebelum nantinya kita Di luar Ataupun bekerja Kita harus mempersiapkan diri Itu Untuk karirnya Seperti apa Juga ada beberapa tujuan Dalam karir Yang pertama itu Menunjukkan hubungan Antara hasil belajar Nilai-nilai Referensi aspirasi Pendidikan Dan karirnya Juga Mengembangkan pengetahuan Dan keterampilan-keterampilan Yang berhubungan Dengan kehidupan Yaitu Beberapa tujuan Sekarang yang akan kita bahas Itu yang paling penting Itu adalah Bagaimana sih cara Meningkatkan kematangan Dalam berkarir Jadi nanti ketika kita Sudah bekerja Dan apapun Kita sudah siap Dengan segala macam Apapun Oke Di sini mungkin Akan pengetahuan Dulu ya Kematangan karir Merupakan salah satu hal Tema sentral Dalam konsep Perkembangan karir individu Kematangan karir juga Menyangkut berbagai dimensi Kematangan psikologis Yang lebih luas Daripada sekedar Pemilihan pekerjaan Jadi Untuk pengematangan Terakhir itu Tidak hanya kita memilih Pekerjaan Ketika kita memilih Pekerjaan A Berarti kita sudah matang Itu belum tentu Karena emang Ada beberapa dimensi Kematangan psikologis Yang bisa dicapai Terus juga Ada ini Faktor Yang bisa meningkatkan Kematangan karir Yang pertama itu Ada faktor Biososial Yaitu informasi Yang lebih spesifik Perencanaan Penerimaan Tahun jawab Dalam perencanaan karir Orientasi pilihan karir Berhubungan dengan Faktor biososial Seperti Umur Dan kecerdasan Itu Yang bisa Mempengaruhi Dari kematangan karir Itu Dari umur Dan juga kecerdasan Seduga ada Faktor lingkungan Ya Kalau faktor lingkungan Mungkin Lebih Kita sebelumnya Dimana Misalkan kita sekolah Atau kurikulum Apa yang kita pakai Terus budaya Apa yang Sebelumnya kita pakai Itu menjadi faktor Untuk kematangan karir kita Nah ini yang paling penting Mungkinnya dari Faktor kepribadian Nah Ini tuh Ada beberapa Konsep yang meliputinya Itu dari Pertama itu Ada Fokus Kendali Bahkan Khususus Iat Atau norma Dan tujuan Nah ini mungkin yang paling penting Karena Meskipun Tadi Dari faktor lingkungan Kita sekolah Di sekolah yang bagus Dan apapun itu Terus Umur kita sudah Dewasa Dan Mungkin ya Cerdas Tapi Di dalam Diri sendirinya Itu tidak ada fokus Tidak ada bakat Ya Jadi Intinya Faktor Kepribadian itu Sangatlah penting Teman-teman Nah Mungkin itu Untuk Apa ya Tentang kewatangan karir Ada yang mau ditanyakan Tidak teman-teman semuanya Cukup Oke Saya harap Ketika teman-teman Sudah bilang cukup Teman-teman Paham Tentang Karir Dan teman-teman Ketika nanti Sudah lulus Dari Sekolah Teman-teman Bisa memilih Karir yang benar Teman-teman Bisa Menyesuaikan Dengan situasi Dan kondisi saat ini Untuk masalah Karir Yang mana Karir ini adalah Mau apa Setelah teman-teman Lulus Jadi teman-teman Masih memilih Entah teman-teman Mau kuliah dulu Ataupun langsung Bekerja Itu teman-teman Bisa Mungkin itu aja Yang bisa Saya sampaikan Kalaupun teman-teman Tidak ada Yang ingin Tanyakan Mungkin teman-teman Sudah paham Sedikitnya Tentang Meningkatkan Karir Oke Paling itu saja Benar cukup Tidak ada yang Yang ingin Tanyakan Oke Bila cukup Terima kasih Atas waktunya Mohon maaf Bila ada kekurangan Sekian dari Bapak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih